Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua Grup facebook bebas posting untuk promosi link shopee affiliate Jadi ada beberapa teman-teman yang komen di youtube aku Mereka pengen dikasih tutorial grup apa aja sih yang bebas posting untuk promosi shopee affiliate Karena memang cari grup untuk promosi shopee affiliate itu kadang ada yang berbayar Kadang ada yang ditolak oleh grup tersebut Dan disini aku bakalan kasih tutorialnya Jadi buat teman-teman yang pengen tau grup apa aja yang bebas posting Untuk promosi link shopee affiliate, simak video berikut ini Pertama, kalian masuk dulu ke shopee Jadi disini kalian milih dulu barang apa yang bakalan kalian share Karena sebentar lagi bulan Ramadan, aku bakalan nge-share baju koko Nah, pertama kalian search baju koko Nah, baju koko pria disini kalian cari harga yang menurut kalian oke Aku bakalan nge-share yang ini Nah, ini tuh harganya 58.500 Cuman kalau menurut aku fotonya itu kurang jelas banget Bentar, kita cari yang lain dulu Kita cari-cari yang memang menurut kita menarik Karena kan kita mau promosi Nih, jadi kita akan cari baju koko Nah, ini nih fotonya udah jelas Kemudian penilaian juga 4,8 Dan kita akan cross check untuk tokonya udah star seller belum Nih, tokonya tuh udah star seller Jadi kita akan screenshot dulu fotonya Udah 3 aja Kemudian, ini kan penilaiannya udah bagus nih Kita akan langsung salin tautan Nah, klik panah ini Langsung aja salin tautan Kita akan back Terus, kita akan menuju facebook Nah, ini dia Kita udah masuk ke facebook Terus, kalian langsung masuk ke grup Nah Di grup ini Jadi tuh pertama tipsnya nih Kalau misalkan kalian mau cari grup Kalian gabung ke grup apapun Jadi kalian kayak Ya, grup apapun itu maksudnya Yang memang berhubungan dengan jual beli Misalnya jual beli baju anak Atau misalkan jual beli baju tidur Dan lain-lain Di sini aku bergabung dengan jual beli barang bekas Bandung Tapi sebenernya di dalamnya itu gak jualan barang bekas doang Jadi memang ada beberapa barang yang baru gitu Tapi disana itu kita lumayan bebas posting Jadi gak usah bayar kayak gitu Kita coba ya Jual beli jual beli baju tidur Nah, kita masukin dulu foto yang mana yang bakalan kita upload Satu Dua, tiga Berikutnya Terus, jangan lupa kita edit dulu Karena Fungsinya edit biar fotonya lebih menarik Kita kan mau promosiin produk Kayak gitu Foto yang pertama Foto yang pertama Terus ini foto yang kedua Kita edit juga Selesai Terus foto yang ketiga Nah Ini udah ada tiga foto Untuk bentuknya Kalian bebas ya Mau di edit seperti apa Terserah Kemudian kita tulis caption Terserah Tadi tuh harganya Sekitar Rp39.900 Harganya Cuma Rp40.000 Kita tempel Nah, untuk caption Itu pokoknya kalian harus bisa Bikin caption tuh yang semenarik mungkin Yang bikin orang Tertarik pengen Beli barang itu Atau seenggaknya Klik dulu deh barang itu Sehingga dia nanti kan bisa Lihat-lihat reviewnya Atau lihat-lihat produknya Kayak gitu teman-teman Nah, ini udah Kita akan posting Jadi Pokoknya kita tuh Bener-bener Kejar target Kalau misalkan gabung di grup Kita posting terus Karena di grup itu kan Biasanya lumayan banyak orang Yang aktif disana Gitu loh Nah, ini dia Jadi Kita akan masuk nih Ke Jual Beli Barang bekas Jadi Ini adalah Grupnya Nah, ini tuh Aku udah masuk ke sini Dan Udah langsung Masuk ke grupnya Gitu loh Jadi udah bener-bener Langsung aja Masuk kan kadang Ada Keterangan Kalau misalkan Grupnya Grupnya yang gak bebas posting Itu biasanya Menunggu Tinjauan Dari Dari admin Gitu loh Nah, kalau grup ini Jual beli barang yang ini Ini tuh gak usah Nunggu persetujuannya Jadi tuh udah memang Langsung Posting aja gitu Di grup Jadi orang udah langsung Bisa Bebas lihat Postingan kita Ini juga Nih Jual beli barang Kemudian Ini Pokoknya tuh Memang disini Banyak orang-orang Ngejual Produk Pokoknya Grup ini tuh Bener-bener Orang buat Jualan Gitu loh Jadi Kita lumayan juga Kalau misalkan Ada yang klik Barang kita Di grup Itu bener-bener Lumayan banget Apalagi grupnya Yang gak berbayar Dan bebas posting Terus Kalian juga harus Pastiin Link yang muncul Di grup itu Harus berwarna biru ya Karena Kalau misalkan Gak berwarna biru Takutnya gak bisa Diklik Atau linknya Bermasalah Kita akan cross check Linknya itu Langsung menuju Ke toko Yang tadi kita Ambil fotonya Atau enggak Kita akan coba lihat Nah ini dia Jadi langsung Menuju ke toko Jadi udah oke Nah kemudian Yang selanjutnya Kita back lagi Ini dia ya Udah oke Untuk di grup ini Nah aku bakalan Kasih contoh Kalau misalkan Grup yang Gak bebas posting Atau grup Yang memang Gak ngebolehin Kita langsung posting Gitu loh Jadi Kayak grup-grup Yang butuh Tinjauan Kayak gitu Nah disini Tetep ya Kalian masuk Ke grup dulu Jadi disini tuh Aku banyak banget Bergabung dengan Racun Shopee Racun Shopee Sebenernya sih Buat cari referensi kita Supaya kita tuh Nggak bingung Produk apa ya Yang memang Bagus Dan yang memang Misalnya Yang lagi up Atau misalkan Yang lagi Yang lagi Bener-bener Booming Nah contoh Kita masuk ya Ke racun Shopee Kalian misalkan Mau posting Foto yang tadi ya Kita edit dulu Oke Beju koko murah Oke Udah Kita posting Nah Nah Ini loh Muncul seperti ini Jadi temen-temen Kalau tadi Bedanya itu Kalau yang grup Yang tadi Yang bebas posting Itu langsung Muncul Di Berandanya Tapi Kalau yang Ini Itu nggak muncul Di berandanya Temen-temen Jadi Artinya Aku nggak bebas Posting Untuk Barang disini Gitu loh Jadi itu harus Nunggu Persetujuan Admin Disini Admin di racun Shopee ini Biasanya Kalau misalkan Grupnya itu Berbayar Postingan aku Tuh nggak bakalan Muncul disini Jadi Malah postingan aku Nanti bakalan Dihapus Temen-temen Kayak gitu ya Perbedaannya Jadi di beranda Ini Tadi kan aku Posting yang Pertama banget Nih Nggak ada ya Ini yang pertama itu Akun Alea Devia Yang ini Padahal aku Barusan posting Ya kan Jadi kayak gitu Tuh Keterangannya Postingan anda Sudah dihapus Di racun Shopee Oleh admin Jadi memang Ini tuh Apa namanya Aku tuh Nggak boleh Posting disana Karena mungkin Grup racun Shopee ini Entah itu berbayar Atau gimana Cuman Grupnya itu Nggak bebas Posting Padahal aku kan Udah bergabung Di grup itu Jadi tuh Kalian memang Cari aja Kalau misalkan Buat pemula Yang target Untuk penghasilan Shopee affiliate Masih biasa aja Itu kalian bisa Cari grup-grup Yang bebas posting Kayak tadi aku Jadi pas posting Langsung muncul Di berandanya Kan lumayan ya Kalau misalnya Ada orang yang tertarik Kemudian klik produk kita Kayak gitu Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan sampai ketemu Di video berikutnya Dadah Dadah